Maka semua orang yang mengaku sebagai Ahlul Bayit Nabi wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi, mengaku Ahlul Bayit Nabi itu haram sampai dia bisa menunjukkan ini datanya. Ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah duriat Nabi atau keturunan Nabi. Dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Jika ada orang-orang yang mengaku Ahlul Bayit Nabi atau duriat Nabi. Ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan. Hatta layan tasib ilaihi sallallahu alaihi sallam ahadun illa bihakkin. Sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani mengaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Semua umat muslim terutama ulama wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail siapapun yang mengaku anak cucu Nabi. Sampai-sampai tidak ada lagi yang berani mengaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti. Illa bihakkin. Kecuali dengan data atau bukti yang benar. Semua ulama se-Indonesia raya tercinta ini wajib hukumnya mempertanyakan itu. Kalau ulama tidak mempertanyakan, ulama telah mengkhianati umat Islam. Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam. Mencintai ahlul baik itu bagian dari ibadah, bagian dari ketaatan. Jadi semua umat Islam tanpa terkecuali punya kewajiban untuk mencintai ahlul baik Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam telah bersabda. Ad-dibu awladakum ana talati khisal. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang tiga perkara. Jadi orang tua diwajibkan mengajar kepada anak-anaknya tentang tiga perkara. Yang pertama, hubbi nabi yikub. Yang ini mencintai Nabi kalian. Kita punya kewajiban untuk mencintai Nabi. Dan ajarkan juga mencintai keluarga Nabi. Ahlul baik tadi itu. Dan perkara yang ketiga adalah Ajarkan membaca Al-Quran. Pada bagian yang pertama, sudah jelas. Kita wajib mencintai Nabi. Tidak dianggap beriman kita ketika tidak mencintai Nabi. Nah pada bagian yang kedua, Wahubbi ahli bayitihi. Ternyata kita juga diwajibkan Untuk mencintai keluarga Nabi. Dan mencintai keluarga Nabi itu Bagian dari ketaatan. Secara sederhana, sempat ditanyakan. Siapa saja ahlul baik Nabi? Yang sudah jelas itu pertama, Sama istri-istri Nabi. Itu ahlul baik. Wanita-wanita yang disucikan oleh Allah SWT. Itulah mengapa janda Nabi Haram dinikah oleh siapapun. Masa sudah menjadi istri Nabi, Kemudian dinikah orang lain lagi. Jadi hilang gelar umul mu'mininnya. Kemudian yang berikutnya, Empat keluarga Yang diharamkan untuk menerima zakat. Empat keluarga yang disebutkan Nabi. Yang mereka itu haram menerima zakat. Siapa saja itu? Hum. Alu'ali'in. Yang pertama keluarganya Ali. Ali. Fatimah. Hasan. Hussein. Keluarganya Ali. Itu ahlul baik namanya. Yang kedua, Wa'alu'aqil. Keluarganya Aqil. Jadi saudaranya Ali. Kemudian Wa'alu'ja'far. Keluarganya Ja'far. Masih beradiknya Ali bin Abi Talib juga. Kemudian yang keempat, Wa'alu'abbas. Keluarganya Abbas. Itu pamannya Nabi. Jadi ini empat keluarga selain istri Nabi. Ini empat keluarga yang ditegaskan sebagai ahlul baik. Dan kita punya kewajiban mencintainya. Berdasarkan hadis tadi itu. Dan empat keluarga ini juga adalah keluarga yang haram menerima zakat. Tidak boleh minta-minta sedekah. Jadi kalau ada di zaman sekarang orang ngaku cucu Nabi Pak. Terus minta-minta sedekah. Udah salah itu. Tapi kalau ada orang yang ngaku cucu Nabi. Kita gak punya duit dikasih. Kita punya utang dibayarin. Anak kita gak bisa biar sekolah dilunasin. Gak punya beras kita dikasih. Entah cucu beneran atau bukan. Minimal agak yakin kita. Kalau itu cucu Nabi. Karena memang sebetulnya. Ahlul baik itu gak boleh. Endawir. Gak boleh. Minta-minta sedekah gitu. Ngancom. Enti kaya gara-gara kakek aneh misalnya. Tolong bagi sebagian harta enti kepada aneh. Gak boleh gitu. Betul-betul merusak muru'ah. Kehormatan dari keturunan Rasulullah SAW. Nah yang ingin saya garis bawahi. Karena mencintai Ahlul Bayt Nabi itu adalah ibadah. Adalah sebuah ketaatan. Berarti hukum asalnya. Haram ngaku ngaku Ahlul Bayt Nabi. Jadi haram dia. Karena kita ngambil kaedah usul pikirnya begini pak. Al-aslu fil ibadati at-tawqif. Kalau kata Imam Ahmad. Atau al-aslu fil ibadati at-tawqif. Terlarang. Hingga munculnya dalil. Atau dalam bahasa yang lain. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari segala ibadah dan ketaatan adalah diharamkan. Semua ibadah itu haram. Semua ketaatan itu haram. Hingga datang dalil yang menunjukkannya. Berarti kalau ingin saya sederhanakan. Kita bangun korelasinya. Ngaku cucu Nabi itu haram. Kalau enggak bisa menunjukkan buktinya. Ngaku Ahlul Bayt itu haram hukumnya. Kalau enggak mampu menunjukkan dalilnya. Kadang orang bicara suhrah wal istifadah. Kan udah terkenalnya begitu. Ntar dulu. Kalau begini pak. Kalau pak Edi Irawan Arif. Adalah putranya. Kiai Haji Arif Mahya. Orang sudah tahu semua. Betul enggak jari-jari? Tetapi kalau lima abad kemudian. Ada orang yang ngaku-ngaku. Saya cicitnya Kiai Haji Arif Mahya. Ntar dulu. Ini sudah lima abad. Apalagi begini. Kalau Megawati itu anaknya Soekarno. Kita sudah paham. Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau lima abad kemudian. Ada orang yang ngaku-ngaku anak Soekarno. Namanya Suparman Soekarno Putra. Ntar dulu. Ntar dulu. Setahu kita kan enggak ada anaknya Soekarno. Yang namanya Suparman. Kalau Guntur ada. Kalau Guru ada. Nah ini penting. Jadi karena memang mencintai ahlul bayit itu adalah ibadah dan ketaatan. Maka semua orang. Yang mengaku sebagai ahlul bayit Nabi. wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi. Mengaku ahlul bayit Nabi itu haram. Sampai dia bisa menunjukkan. Ini datanya. Ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah duriat Nabi. Atau keturunan Nabi. Cuman satu pak. Ngaku cucu Nabi itu yang diperbolehkan. Begini. Dalam darah saya mengalir darah Rasulullah Adam A.S. Ini itu boleh kita ngomong begitu. Karena enggak mungkin kita keturunan monyet. Kalau kata Charles Darwin itu kan. Kita semua beriman. Kita ini anak cucu Nabi Adam. Tapi kalau orang mengatakan. Saya keturunan Nabi Musa. Ntar dulu. Kita enggak boleh langsung percaya. Orang ngaku saya keturunan Nabi Ibrahim. Ntar dulu. Ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Ntar dulu. Harus tunjukkan mana datanya. Mana buktinya. Mengapa saya sampaikan begini. Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sudah menghimbau. Siapapun yang ngaku-ngaku ahlul bayit Nabi. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Wajib ditanyakan buktinya. Dan wajib ditelitik. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami. Seorang ulama besar dari kalangan Madhub Shafi'i. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan. Yang bagi. Likul li'ahadin ayyakunalahu ghiratun. Pihadan nasabih syari'it. Niscaya. Sudah semestinya. Setiap orang yang ngaku umat Nabi Muhammad. Jadi ini umat Nabi ini Pak. Setiap orang. Harus punya. Sensitifitas. Sensibility. Sense of crisis. Kalau kata orang sekarang. Harus benar-benar sensi. Kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi. Ayyakunalahu ghiratun. Fihadan nasabih syari'it. Kita harus benar-benar punya ghiratun. Dan punya kecemburuan. Terhadap nasab mulia. Keturunan Rasulullah. S.A.W. Dan hendaklah dia. Meneliti. Memeriksa. Jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi. Jika ada orang-orang yang ngaku ahlul baik Nabi. Atau zuriat Nabi. Ia wajib meneliti dan memeriksa. Untuk memastikan. Hatta. La yantasib. Ilaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam. Ahadun illa bihakkin. Sampai. Tidak ada lagi satu orang pun. Yang berani ngaku-ngaku. Nasabnya. Berasal dari nasabnya Rasulullah. Sallallahu alaihi sallam. Saya ingin sederhanakan. Maksud. Al-Hafiz ibn Hajar al-Haytami. Semua umat musrib. Terutama ulama ini. Ya kalau yang awam-awam mungkin gak bisa menelitilah. Semua umat musrib. Terutama ulama. Wajib hukumnya. Meneliti dan memeriksa secara mendetail. Terhadap seorang. Siapapun yang mengaku anak cucu Nabi. Sampai-sampai. Tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti. Inla bihakkin. Kecuali dengan data. Atau bukti yang benar. Ini wajib. Mengapa saya sampaikan ini materi malam ini. Indonesia adalah pasar yang paling subur. Untuk orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Itu yang jadi masalah. Beda dengan di timur tengah. Orang gak percaya. Kalau belum ada isbat. Orang gak percaya di sana. Tapi kalau kita. Yang penting hidungnya mancung aja bawahnya. Udah lah ngaku-ngaku cucu Nabi. Jangankan ngaku cucu Nabi. Ngaku-ngaku Nabi aja banyak yang percaya Pak. Di Indonesia ini. Yang saya paling gak masuk akal itu. Agama Jawa Sunda itu. Nama Nabi nya Tugimin itu Pak. Kan gak masuk akal kan. Agamanya Jasun. Nabi nya Tugimin. Repot kalau sholat. Allahumma salli'ana sayyidina Tugimin. Wa ana'ali sayyidina Tugimin. Repot kita baca sholawatnya itu kan. Ini masalah ini. Makanya. Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk itu semua. Makanya kita harus punya kecemburuan. Tapi juga saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini. Entah sebetulnya buat apa sih? Membangga-banggakan nasab juga. Kalaupun benar misalnya. Buat apa membangga-banggakan nasab? Dikarenakan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Man bapto'a bihi amaluhu. Lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lamban. Sholatnya malas. Ke masjid juga enggak. Amalnya lamban. Lam yusri' bihi nasabuhu. Nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar kemuliaannya. Enggak bisa. Mau anak siapa pak? Enggak peduli anak siapa. Karena begini. Sekarang urusan nasab ini sudah banyak disalahgunakan. Pertama begini. Ada orang yang merasa menjadi kasta tertinggi dalam agama. Seakan-akan di Islam ini belakangan ya pak. Ada kasta nomor satu. Kasta paling mulia. Jadi ini ada cucu nabi. Kasta tertinggi. Ada ahwal. Ahwal itu kita ini. Orang-orang pribumi. Yang dikatakan ahwal itu. Orang-orang biasa. Dimana syarifah-syarifah kata mereka. Yang perempuan haram hukumnya. Haram ini pak. Oleh mereka diharamkan nikah sama laki-laki pribumi. Ini kan sama saja di Islam sudah menciptakan kasta baru. Padahal. Dalam perisiwa kutuh Mekah di depan Ka'bah. Rasulullah s.a.w. telah bersabda. Sesungguhnya Allah setelah menghapus dari kalian semua kebanggaan, feodalisme, kesombongan jahiliyah. Dimana masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab. Membangga-banggakan deluhur. Membangga-banggakan keluarga mereka. Itu jahiliyah. Makanya tadi kita mesti bertanya pak. Kalau ada orang-orang yang membanggakan nasabnya. Gak mungkin dia cucu Nabi. Karena kalau cucu Nabi setidak-tidaknya dia punya akhlak. Walaupun gak 100% nyontoh Nabi. Minimal ada yang dicontoh dari Nabi. Gak mungkin dia akan membanggakan nasabnya. Gak mungkin. Gak mungkin dia akan menjual nasabnya. Apalagi tadi pak. Untuk alat kebanggaan tadi. Apalagi untuk merasa menjadi warga agama kelas satu. Kemudian ada muncul yang doktrin-doktrin. Yang namanya anak cucu Nabi. Saya langsungin aja kalimatnya. Yang namanya habaib. Walaupun saya ingin luruskan disini. Habib itu bukan panggilan buat cucu Nabi. Kita buka kitab-kitab itu semua ulama sepakat. Panggilan buat cucu Nabi itu bukan habib. Tapi Syed dan Syarif. Syarifah atau Syedah. Tapi kok sekarang habib? Anggaplah begitulah. Yang namanya habib walaupun gak sholat. Walaupun ahli maksiat masuk surga. Karena matinya Nabi Hustun Khatimah. Begitu Roma-Irama buka ke depan. Mereka protes. Roma-Irama itu mengada-ngada. Bukan mengada-ngada. Kuping saya sering denger. Dimana mereka mengajarkan kayak gitu modelnya. Sering denger kita. Doktrin-doktrin yang kayak gitu. Padahal Nabi bersabda. Wahai Qurais kata Nabi. Nabi kalau nyebut Qurais sukunya berarti pak. Sama kayak kita. Hei senak lepuk. Berarti orang Lampung ini maksudnya. Wahai Qurais kata Nabi. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad. Gak bisa nolong kalian. Kalau kalian gak bertakwa kepada Allah. Ini Nabi cara sama sukunya. Ngurucut. Wahai Bani Hasim kata Nabi. Kalau Nabi nyebut Bani Hasim pak. Udah mulai kelan. Kalau Qurais itu suku. Bani Hasim itu kelan. Wahai Bani Hasim kata Nabi. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad. Tidak bisa menolong sedikitpun kalian dihadapan Allah. Kalau kalian tidak bertakwa. Masuk lagi Nabi. Wahai Bani Abdul Muttalib. Wahai keturunan Abdul Muttalib. Nah ini langsung mengurucut. Dari suku. Masuk ke kelan. Masuk ke keluarga. Wahai keturunan Abdul Muttalib. Berarti sesama sesepu-sesepu-sesepu Nabi. Beserta anak cucungnya. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad. Tidak bisa menolong kalian sedikitpun. Kalau kalian tidak bertakwa. Lebih dalam lagi Nabi nyebutnya apa? Ya Fatimah. Ini langsung ke anak nih pak. Ya Fatimah. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya Bapakmu Fatimah. Tidak akan bisa menolong kamu sedikitpun. Kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada yang mendoktrin pak. Kami anak cucu Nabi. Apapun kesalahan kami. Kami pasti masuk surga. Boong untuk dia. Nabi aja ngomong sama Fatimah. Bapakmu saja tidak bisa menolong kamu. Kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Sebab anak huwa ta'ala. Jadi balik lagi. Saya ingin tegaskan. Mencintai ahlul bayit Nabi itu hukumnya wajib. Dan itu ibadah. Tapi begini pak. Kalau ahlul bayit Nabi yang zaman dulu. Ena. Istri Nabi. Sudah ketahuan. Yang kedua. Keluarga Ali. Keluarga Jafar. Keluarga Akil. Keluarga Abbas. Lima ini. Sudah jelas. Tapi berhubung sudah empat belas abad kemudian. Maka kita punya kewajiban bertanya ulang. Kalau ada yang ngaku cucu Nabi. Sini. Mana buktinya. Dan ini kewajiban tentunya bagi para ulama. Semua ulama se-Indonesia raya tercinta ini wajib hukumnya. Mempertanyakan. Kalau ulama tidak mempertanyakan. Ulama telah mengkhianati umat Islam. Makanya saya ditanya. Emang siapa anda? Kok mempertanyakan nasab keturunan Nabi? Jawaban saya gampang. Saya umat Nabi. Saya ini umat Nabi. Cucung Nabi Adam. Data saya. Saya ini umat Nabi. Sebagai umat Nabi. Karena saya punya kewajiban mencintai keluarga Nabi. Sebagai umat Nabi. Saya harus bertanya kepada siapapun. Yang ngaku anak cucu Nabi. Mana datanya. Mana buktinya. Harus begitu. Ini bukan membenci keluarga Nabi. Agar tidak ada yang mengaku-ngaku. Apalagi untuk kepentingan yang menyimpang. Apalagi untuk melanggar syariat agama. Jadi. Balik lagi Pak. Islam ini agama yang mudah sebetulnya. Jangan dibuat rumit juga pada akhirnya. Jadi jangan menggunakan agama buat mengancam. Kalau tidak cinta Habib. Mati su'ul khutbah. Kalau tidak cinta Habib. Nanti walaupun ahli ibadah. Masuk neraka. Nabi aja tidak seperti itu kan. Oke. Kalau memang itu mau dianggap benar. Kalau. Karena kami kalau tidak cinta Habib. Masuk neraka. Maka kami. Karena ini masalah surga sama neraka ini Pak. Maka kami sebagai umat Nabi punya kewajiban juga bertanya. Mana buktinya. Kalau anda merupakan cucu Nabi. Tidak boleh hanya mengaku-ngaku saja. Ini penting. Untuk kita garis bawah. Karena begini. Kalau cucu Nabi betulan Pak. Tidak akan membanggakan nasa. Saya ambil contoh sederhana. Ambil contoh sederhana. Kita punya wali song. Wali song itu rata-rata kan keturunan anda. Terutama yang. Katakan anda. Yang paling dekat sama kita. Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah. Itu kan cucu Nabi Pak. Syarif Hidayatullah itu. Gelarnya syarif. Berarti dari Imam Busen. Karena bapaknya itu Raja Mesir. Bapaknya Raja Mesir. Anak-anaknya ini dikirim. Salah satunya di Indonesia. Untuk berdakwah di Indonesia. Di abad ke-15 Masa itu. Bahwa Islam ke Indonesia ini. Memang sih. Islam masuk ke Indonesia itu sudah sejak abad-abad awal katanya. Cuma kan belum tersebar. Nah baru tersebarnya di Wali Song. Salah satu penyebarnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah Sunan Gunung Jati ini. Datang ke Lampung. Ke Kerajaan Pugung. Di Pugung sana itu Pak. Pugung Raharju kan. Kerajaan Pugung. Daripada perang dibuatlah pernikahan kerajaan. Maka Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Sinar Alam. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam. Itu bukan pernikahan selir. Bukan. Pernikahan kerajaan. Jadi Putri Sinar Alam. Putri Lampung. Itu bukan jadi selir. Tapi pernikahan kerajaan. Kalau selir pasti dibawa ke ceribuan. Karena bukan selir. Tinggalnya di Lampung. Pernikahan dengan Putri Sinar Alam. Punya anak namanya Raden Muhammad Aji Saka. Berarti kan nyambung kepada Nabi Raden Muhammad Aji Saka ini. Karena itu turunan laki-laki. Yang di Lampung dikenal dengan Ratu Darah Putih. Karena inilah pendiri keratuan Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka ini punya cicit. Namanya Raden Intan Kesumaratu Satu. Punya cicit. Kan begitu. Nah cicit beliau ini punya anak dua dalam catatan sejarah. Gak tau kalau anak yang lain. Dalam catatan sejarah. Anak pertama namanya Raden Imba Kesumaratu Dua. Anak kedua namanya Dalom Kesumaratu. Ini dua anaknya ini. Nah Raden Imba Kesumaratu Dua perang sama VOC. Sampai dibuang ke Timur Belanda. Dibuang. Sampai mati dibunuh. Yang istrinya sedang hamil. Begitu sang ayah dibunuh Belanda. Sang putra lahir. Sang putra yang lahirin namanya Raden Intan Kesumaratu Dua. Atau Raden Intan Dua. Yang perang melawan Belanda gugur di usia muda. Kalau anda salah 22 atau 23 tahun. Belum punya anak. Karena beliau meninggal dilanjutkan oleh pihak pamannya Dalom Kesumaratu. Yang disebut dengan Raden Muhammad Jamin. Nah sampai sekarang masih ada keturunannya. Masih ada. Dan saya sarankan kepada keturunannya. Coba tes DNA. Di tes DNA. Kalau J1 berarti nyambung cucu Nabi. Tapi saya gak pernah ngedengar keturunan Raden Intan mengatakan. Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Gak pernah apa-apa. Karena memang cucu Nabi gak mungkin membanggakan asap. Gak mungkin. Ini penting. Bahkan begini. Saya soan ke keturunan Raden Intan. Di kuripan sana itu. Yakin gak kata saya. Kalau anda ini keturunan Nabi. Saya gak berani meyakini Ustaz. Gak berani pak. Takut sombong. Kalau kami ini cicitnya Raden Intan. Iyalah apanya. Kalau kami ini keturunan Raden Muhammad Aji Saka. Atau darat-udara putih. Iyalah. Kami percaya itu. Tapi kalau keturunan Nabi. Kami takut malah tekabur nanti. Nah ini pak. Dan saya lihat memang keturunan laki-laki dari Raden Intan itu. Zuryat Raden Intan satu itu. Oh gede-gede badannya. Enggak normalnya wayah fisiknya orang kita pada umumnya. Gede besar. Benar. Kalau dalam catatan Belanda itu. Ada anak muda di Lampung itu. Namanya Raden Intan itu. Yang badan besar gagah. Dan tidak terkalahan. Dalam pertempuran. Benar itu. Kecuali ketika dia ditipu ya. Karena diracun. Pakai daging kerbau itu. Nah cuma saya ini mengutip saja. Artinya. Lampung punya sejarah loh pak. Makanya di Lampung ada istilah buai aji, buai rosul kan. Buai aji, buai rosul di Lampung itu kan berarti keluarga rosul. Tapi mengapa tidak pernah dibangga-banggakan. Karena memang enggak harus dibanggakan yang sedemikian lupa. Tapi. Bahwasannya kesedaran kita. Kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi. Harus kita tanya dalilnya apa. Datanya mana. Kitabnya mana. Teks DNA nya apa. Wajib itu. Agar mengapa. Tidak memanfaatkan agama. Untuk kepentingan tertentu. Baik. Sampai disini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Silahkan.